Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kali ini berada di Pasar Kesamben Melitar Ya ini kondisi terkini Pasar Kesamben setelah Kejadian kebakaran ya ini masih tersisa Musola yang masih utuh Musola Al Mujahidin ya lor Ini disamping Kondisi semuanya rata Alhamdulillah musola tetap Berdiri tegak Dan Alhamdulillah tidak terbakar Cuma terbakar sebagian Ini musola berdiri Samping ya ini Musola Al Mujahidin Tidak terbakar ya lor Kejadian kebakaran Tadi malam sekitar jam 8 malam ya Ini Hampir semuanya rata dengan tanah Barang-barang Juga sudah Hancur Tinggal musola ini Dan tembok-tembok Yang tidak terbakar Untuk barang-barang yang lain Seperti sandal Pakaian-pakaian Perabotan rumah Terbakar semuanya itu Asap masih ada ya Asapnya Sampingnya sudah Terbakar semuanya Nah ini Kondisi samping Musola Cuma kamar mandi yang Seperti ini Kondisi terkini Hari Senin 28 November 2022 Terbakar imlem Dan tembok Bojang Terlalu Tidak Pingkiran Nyaguh Apu Sang-syagты Tak Tidak ini sudah rata dengan tanah pasarnya dan masih berdiri dengan kokoh musola ini sudah rata dengan tanah ya lor ini kondisi pasar kesambahan terkini hari ini hari hari Senin tanggalnya 28 28 November 2022 ini sudah rata semuanya tinggal musola yang berdiri ini kuasa Allah luar biasa ini ya musulanya berdiri walaupun semuanya hancur rata ini rata dengan tanah dan yang sana tinggal bangunan yang tembok saja ini masih banyak ini gendi-gendi banyak sekali lor semoga para korban diberi kesabaran dan ketabahan ya lor musulanya masih berdiri ada tulisannya Allah subhanahu wa ta'ala ini kesambahan hari ini hari tanggal 28 November 2022 kejadian kebakaran tadi malam ya sekitar jam 8 jam 8 malam saat kermis belum tahu nih kronologi kejadiannya gimana belum tahu nih masih masih seperti ini ya di sana ada rumah yang hangus juga dan nabi berhasil dipadam tadi pagi ini Alhamdulillah sudah padam tapi bermada barang-barang yang terselamatkan cuma ini kendi-kendi ini dan ini sudah di garis polisi musulanya cuma aman sekalinya cuma dikit yang terjadi bagaran cuma ini musulanya yang terbakar tempat di bedah yang ini membantu silahkan membantu sudah di apa itu donasinya untuk korban yang membantu kan ini rata semuanya lor musulanya musulanya mujah pujaidin ya yang tersisa ini di kebakarnya pasar sampe tadi malam sekitar jam 28 jam 8 malam ya seperti ini ya kondisi pada hampir semua kondisi terkini ya lor alhamdulillah masih dilindungi musulanya berbanyak beribadah berbanyak beribadah kepada Allah SWT ya ini di di samping pasar rata semuanya ini masih berdiri tempat ibadah musulanya mujahidin yang berada di samping pasar sampen yang kita doakan semuanya saja ya lor semoga yang punya GSW di pasar ini diberi ketabahan terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih